Karena diuntau ada sebanyak 71, ada 71 kawan-kawan jiwa dan 5 diantaranya adalah pasung. Tau kelanjutannya, silahkan ikut ikan. Ambe Babin bersama personil BAK SDM, Pores Toraja Utara, melewati jalan berliku dan pendakian. Tepatnya di Kecamatan Puntau, Kabupaten Toraja Utara. Kami mengunjungi masyarakat yang sedang dalam gangguan kejiwaan. Terdapat 70 masyarakat yang sedang dalam pengawasan dan pengobatan gangguan kejiwaan. Keadaannya sudah berangsur-angsur membaik dan dapat beraktifitas seperti biasa. Kami merasa peduli terhadap mereka, sehingga hari ini berupaya menyapa dan mengunjungi saudara-saudara kami. Ini tempat bekas pasungnya Laku yang sudah dibongkar. Tempat pasungnya selama kurang lebih 10 tahun. Jadi ini sudah dibongkar. Sudah ada perkembangan karena makan obat terus. Sudah dari rumah sakit kembali ke rumah. Makan obat terus jadi sudah bisa berkomunikasi dengan baik. Sudah bisa menyapu di halaman rumah. Sudah bisa cuci pakaian sendiri. Bisa ambil sayur badi. Jadi sudah luar biasa perubahannya ini selama satu tahun. Bentuk keprihatinan dari kami dan sebagai bantuan kepada saudari Laku. Semoga membaik untuk Laku. Kami dari pihak keluarga mengucapkan banyak terima kasih kepada Kapolres dan kepada petugas kesehatan dari Puskesmas yang telah mengunjungi kami. Dan telah memberikan kami perhatian yang sepenuhnya kepada saudara kami yang mengalami gangguan jiwa atau ODGJ. Dengan kunjungan Bapak dari Kapolres dan dari Puskesmas dapat bermanfaat kepada keluarga kami yang mengalami gangguan jiwa. Sekian dan terima kasih. Stolp Pasu!